Polemik mengenai larangan jilba pada Paski Braka Putri 2024 memunculkan tuntutan untuk pemecatan. Kepala BPEP, Yudhian Wahyudi. Meski Yudhian sudah meminta maaf, sejumlah pihak termasuk anggota DPR Andre Rossiade mendesak Presiden Jokowi untuk mencopotnya. Andre menilai Yudhian tidak memahami prinsip Bineka Tunggal Ika dan dianggap membuat gaduh yang merugikan pemerintah. Andre berpendapat bahwa kebijakan tersebut mencerminkan ketidakpahaman terhadap keberagaman, serta menganggap langkah Yudhian sebagai upaya mendiskreditkan pemerintah. Simak terus video-video dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.